Kita praktek teknis cara setting custom audience di Facebook Kita langsung masuk ke Facebook Ads Manager Kita masuk ke menu audience Kemudian kita masuk ke custom audience Nah, ini adalah kita banyak banget dari Facebook menyediakan custom audience Yang pertama ada website, custom release, app activity, offline activity, video, Instagram account, lead form, events, instant experience Facebook page, shopping, on Facebook listings Nah, kita bisa setting orang-orang yang telah melakukan action di Instagram di website kita Oke, kita setting ya Jadi, include people who meet any of the following criteria Pixel, setelah kita setting pixel, kita bisa pilih orang yang melakukan action apa Apakah orang yang view content, melakukan add to cart, initial checkout, purchase, leads Nah, ini kita bisa setting Misalnya kita menargetkan orang yang telah melakukan view content Selama jangka waktu 30 hari Berarti kita bisa save pixel, view content, selama 30 hari Kemudian kita back, kita setting customer release Customer release adalah offline conversion Jadi, kita upload orang-orang yang telah melakukan purchase di luar page kita Di luar website kita Jadi, kita upload manual Misalnya, kita punya customer offline Misalnya, dia belinya di WhatsApp Nah, itu kita bisa upload audience-nya Misalnya, bahasan mengenai setting upload custom offline conversion Itu akan dibahas di video berikutnya Kemudian di app activity Kalau misalnya kita punya apps Offline activity Orang yang melakukan engagement di toko kita offline Kemudian video Instagram account Kita udah pernah bahas video Instagram account Facebook page juga udah Orang yang interact dengan event acara di Facebook Instant experience Nah, ini create custom audience yang paling sering digunakan adalah Website Instagram account Video Facebook page Nah, jadi kalian bisa gunakan yang keempat ini ya Website Instagram account Facebook page Gitu Kita bisa setting yang tadi Website Orang yang melakukan View content Pixel View content Selama 30 hari Gitu Create audience Nah, nanti kita bisa gunakan audience Custom audience tadi Untuk langsung Gunakan ke Iklan Menargetkan orang-orang yang telah melakukan Apa namanya View content Jadi kita langsung create an ad Atau kita bisa juga langsung Create a look like audience Tapi bahasan soal look like audience Akan dibahas di video berikutnya Ya Kita exit dulu Kita pilih Jadi nanti View content ini Kita bisa langsung gunakan untuk ads Jadi nanti di menu Jadi nanti di menu Sini Ini kita coba refresh dulu ya Setelah kita refresh Kita bisa langsung include audience Kita bisa langsung include audience yang tadi Yang telah kita buat Save audience Custom audience Nah, kita bisa langsung Search assistant audience kita tadi adalah Pixel website Pixel view content 30 hari Oke Ini udah Jadi berarti ya Audiencenya tapi Masih populating pasti Nah Gitu Cara setting Custom audience Sub indo by broth3rmax Terima kasih.